Hai hai selamat pagi semuanya jadi ini udah jam setengah sembilan enggak setengah sepuluhan gitu dan ini adalah hari terakhir kita di Malang aku abis ini mau langsung check out abis itu nyari sarapan ke basobakar dan kalau misalnya nanti sempat bakalan aku ambil beberapa shit gitu itu juga soal basobakarnya terus aku juga nanti bakalan hitungan yang pengeluaran sebenarnya itu berapa sih kira-kira ya perkiraannya kayak apa namanya transportnya terus kita makan berapa-berapanya kayak gitu sih palingnya secara garis besar aja selama di sini tuh ngeluarin biayanya berapa sih kira-kira gitu so abis dari sana tuh dari basobakar mau main lagi bukan mau main sih jadi kayak mau ngobrol gitu loh sama Mbak Vindi sama Badara abis itu baru kita langsung pulang ke Jakarta jadi ikuti terus see you Hai jadi ini udah sampai di basobakar pahlawan jaraknya tuh nggak begitu jauh dari tempat nginap kita kemarin itu terus ini makanannya udah pada dateng itu tuh pesannya itu lontong terus baso apa nih basobakar nggak tahu yang manis yang mana yang barbecue mana ini kayaknya yang manis deh manis yang manis terus ini yang barbecue terus kalau misalnya aku pesannya ini yang mozzarella gorengan dipangsit sama wongkong untuk kisaran harganya itu sekitar 20ribuan gitu per itemnya jadi satu baso itu dapat lima eh maksudnya tuh satu menu itu dapat isi lima baso jadi di kira-kira aja lah ya sebentar ya oke ini mau makan dulu habis itu nanti kita lanjut lagi see you hai hahaha jadi ini tuh udah sore sebenarnya udah jam empatan gitu kan sekarang di malam dan aku tuh sekarang lagi main di tempatnya Mamita Mamitanya lagi didalamnya ada Mbak Dara bener-bener Allahumma ya Allah jadi sana ya nungguin di jadi ya ini nih kita udah ada bawaan segini nih ya terus tiba-tiba mau kita muncul bahwa bener-bener ya Allah jadi Mbak Dara kapan ke Jakarta besok awas ya besok ya besok ya ini sama aku Arius tuh harus ditepatin ya udah ayo kapan bener ya tahun depannya bulan apa enggak lo kalau nggak dihirtin nggak jadi-jadi itu ayo camersonik ayo datang aku enggak mau ntar terus aku ngertiin high frequency facial bodo amat radio frequency deh ntar aku ngomong ngambil lagi lanjutannya guys jadi ini udahan selesai habis dari sini tuh kita mau langsung siap-siap ke kereta di Malang kita mau ke stasiun Malang dan pulang ke Jakarta semoga kayaknya sih nanti kalau misalnya udah sampai rumah langsung aku rinciin aja pengeluarannya perkiraan berapa atau nanti bakalan aku kasih slide shownya aja soalnya kayaknya sih bakalan kepanjangan gitu deh udah intinya mah itu sebenarnya ya udah terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir terima kasih naik jangan lupa men kemalang Baba background aku udah beda ini aku udah di rumah aku udah sampai rumah udah balik dari Malang dan seperti janji aku aku mau ngejelasin pengeluaran aku dari awal sampai akhir so stay tuned yang pertama aku mau ngejelasin untuk pengeluaran aku di hari yang ketiga karena emang belum main jadi untuk hari ketiga itu aku bakalan kasih di sebelah sini atau nanti bakalan ada slide baru kayaknya seperti yang udah kalian lihat di hari ketiga itu pengeluarannya lebih banyak karena memang aku keluar untuk yang bayar hotel juga ada untuk transportasi keliling selama di sana terus juga untuk kereta aku pulang gitu dan kalau misalnya aku totalin keseluruhan dari hari pertama sampai hari terakhir hari pertama itu aku keluar 291 500 terus untuk hari keduanya aku keluar 263 950 dan untuk hari ketiganya aku keluar sebesar 434 500 kalau misalnya aku totalin keseluruhannya menjadi 989 950 jadi nggak nyampe 1 juta guys kalau misalnya mau digendapin jadi satu juta itu kit kisaran kurangnya itu sekitar 10 ribuan dan itu kayak buat ongkos aku dari pasar Senin sampai rumah aku jadi untuk total yang tadi itu sebenarnya aku masih kayak agak rancu mungkin dia satu juta lebih sedikit nggak bakalan lebih dari 100 ribu karena aku takut kayak ada yang kelewat gitu untuk makan aku selama di sana gitu termasuk murah sih ya kalau menurut aku karena memang ini aku disana juga selama tiga hari dua malam itu udah termasuk nginep tiket PP dan lain-lain jadi kayak word banget sih menurut aku mungkin dari kalian banyak banget yang nanya kok bisa sih murah kayak gitu kemalang gitu kan Nah kalau misalnya saran dari aku yang pertama jangan males buat cari yang namanya promo karena promo itu segalanya guys kalau misalnya kalian emang mau murah ya terus juga jangan takut buat pakai yang ekonomi memang dia nggak seenak yang eksekutif tapi kalau menurut aku pribadi aku masih nyaman-nyaman aja untuk yang ekonomi meskipun dia agak dempet-dempetan tapi menurut aku dia masih lebih worth it ketimbang aku pilih yang eksekutif yang memang lebih nyaman tempat duduknya tapi untuk nyampenya pun nggak jauh beda kayak mendingan aku pesen tiket pesawat sekalian ketimbang aku pesen tiket kereta yang eksekutif gitu itu untuk tiket keretanya selanjutnya untuk yang hotelnya sekali lagi aku bakalan ingetin ke kalian jangan males buat cari yang namanya promo disini pun aku pakai promo kode promonya mbak Dara itu dari Yanza dan kalau misalnya aku pribadi ke aku nggak mau cari hotel yang gimana-gimana banget sih ya yang penting kalau menurut aku kalau lagi traveling itu traveling kemana-mana yang penting dia bisa buat tempat aku naruh barang yang pertama terus bisa buat aku tidur dan bisa buat mandi kenapa karena aku kan niatnya untuk traveling itu kan untuk menjelajah ya jadi kayak percuma aja gitu aku pesen hotel yang bagus banget buat aku keluar kota gitu kayak ngapain itu juga masih bisa di daerah Jakarta gitu kan kalau misalnya aku pribadi mikirnya kayak gitu jadi untuk aku stay di tempatnya yang gimana aku masih bakalan cari yang bener-bener yang standar-standar aja sih nggak yang gimana-gimana banget jadi untuk hotel yang aku pilih pun masih aman dan nyaman banget gitu apalagi harganya juga termasuk murah untuk harga untuk 3 hari 2 malam terus yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya kalau misalnya kalian emang mau murah kalian mendingan ajak teman kalian jadi kalian nggak sendirian gitu loh berangkatnya kalau misalnya kalian sendirian otomatis pengeluaran bakalan sendiri dari semuanya gitu kan termasuk kayak hotel dan juga transportasi ini yang emang bener-bener krusial banget dan emang penting banget kalau misalnya kalian sendiri mungkin harganya bakalan bisa lebih mahal dari yang aku keluarin karena kalian nggak ada teman buat sharingnya gitu kecuali memang kalau misalnya kalian cari tempat penginapan dan transportasi yang lebih murah daripada aku mungkin harganya nggak bakalan jauh beda dari aku cuh nah ini temen tuh juga enaknya ya kalau menurut aku yang nyaman sama-sama nyaman dianya jadi dia nyaman sama kita kita juga nyaman sama dia jadi untuk perjalanan tuh nggak ada yang bakalan selek-selek gimana gitu cuh nah itu dia tips dari aku buat jalan-jalan murah kali ini makasih banget yang udah ngikutin dari awal sampai akhir dari part pertama sampai part yang paling terakhir ini terus juga jangan lupa buat cek video aku aku bakalan taruh linknya di bawah itu ada tes ketahanan dari suatu produk yang aku tes waktu ke jatim park jadi buat kalian yang kepo bisa langsung cek description box dah gitu aja thank you so much for watching and I'll see you in my next video bye jangan lupa buat subscribe youtube aku terus klik loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya ada video baru di youtube aku terus juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya see you in my next video bye